bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi luar dengan audiberi jadi di kesempatan kali ini aku kedapatan lagi sebuah kartu grafis dari kubu hijau geforce jtx650 gddr6 ya dari brand gigabyte garansi resmi dari nusantra jaya teknologi dan gs ya garansi resmi 3 tahun namun ini garansinya sudah berjalan nanti kita akan cek garansinya sampai kapan jadi ini untuk seri winforce oc 4gb ya guys ya blocknya seperti ini khas dari gigabyte ya warna orange hitam kemudian untuk serinya ya geforce jtx650 d6 winforce oc 4g rev 1.0 ya jadi ini untuk seri rev 1.0 untuk kipasnya sudah winforce jadi perputaran seperti ini ya winforce 2x cooling system fitur ya mantap ultra durable dan kita langsung unboxing ya guys mantap nih guys untuk brand gigabyte ya kita buka jadi ini aku dapetin dari first hand user ya kebetulan dia rilis kartu grafisnya ini ada nota pembeliannya per februari 2021 harganya juga masih lumayan nih 3 jutaan oke kemudian ada quick user guide atau kitabnya kemudian ada kartu garansi dari ngt kemudian ini ada kartu grafisnya dan di bagian belakang ini ada anti static bagnya aja ya anti static bag guys seperti itu oke kita keluarin dulu kartu grafisnya jadi untuk seri winforce ini bisa dibilang ukurannya compact juga ya bisa dikatakan ini semi mini ya tapi dia dual fan seperti itu guys jadi compact dan dual fan untuk kipasnya ini auto fan control jadi bakal muter saat diperluin aja terutama saat menyentuh suhu range 55-60 derajat celcius dia akan berputar hedgingnya berwarna chrome kemudian ini tutup portnya juga masih lengkap ini tutup pisa express kalian lihat disini pisa expressnya support 16x 3.0 ya mantap guys dan kondisi unitnya juga bener-bener masih kinis kinis guys masih bening banget oke kemudian di bagian atas sudah quality component tentunya membutuhkan 6 pin power ya untuk kartu grafis ini tdp range di 75 sampai 80 sekian watt ya ini untuk quick bagian egg house nya dan untuk kebutuhan display ini sudah gold plate ya gold plate itu sudah berlapis gold gitu menurut dari spesifikasi yang diberikan dari websitenya jadi untuk display port dan HDMI nya sudah gold plate kemudian ini DVI jadi display nya ada 3 ya mantap plat nya juga kinis kinis bening mulus mantap kemudian di bagian fiber nya ini juga kinis kinis guys bisa dilihat untuk di plat fiber nya bagian belakang oke untuk garansi nya disini saya ke per februari 2024 ya expire nya di ya februari atau maret 2024 ya mantap juga guys mulus terpulus oke karanya si texture touring juga masuk ke kelompok kartu grafis hemat daya kita langsung test aja kartu grafis nya dan menuju ke PC guys let's go kipas 0rpm ya oke disini untuk display port dan HDMI tampil disini suhu terendah di 35 derajat celcius saat ini posisi di 41 derajat celcius dimana 40 derajat ya karena kartu grafis nya ini memiliki teknologi 0 decibel ya jadi kipas nya itu bakal muter saat diperlukan aja terutama saat kartu grafis itu menyentuh suhu 60 derajat celcius terus itu oke kita sambil loading kita pasin ke si story nya gigabit GTX 1650 windforce OC GDDR6 rev 1.0 ya nah tampilannya seperti ini mantep jadi di arsitektur touring tentunya dengan 4700 juta transistor direct support 12 ukurannya nih ukuran kartu grafis nya dual slot panjang 19,1 cm lebar 11,2 cm tebal 3,6 cm TDP 75W suggested power supply nya 250W butuh 6 pin power encoder G6 decoder G4 clock speed nya sesuai ya 1410 1517 10 kemudian render config juga sesuai memori 4 gigabit GDDR6 micron ya gigabit suspender nya mantap oke kita bakal jalanin benchmark langsung pake firestrike di 1080p jadi kipas nya udah idle di 0rpm ya untuk kartu grafis ini dia hanya muter saat diperluin aja tapi itu bisa dirubah settingannya dari aplikasi bawaan gigabit ya atau dari tweak nvidia tweak itu bisa oke saat ini kita akan jalanin benchmark firestrike ini sambil aku pake untuk recording ya suhu di angka 45 degrees celsius kipas 0rpm dan kita load graphic test 1 ya untuk dari segi ukuran kartu grafis ini ya menengah ya gak kecil juga gak gede banget tapi performanya juga bener-bener mantap ya untuk arsitektur touring ini oke kipas muter di 1400 start nya saat ini udah di 2000 usage 97% dengan 61 derajat celsius ya karena kipas itu muter saat di 60 derajat dan ini proses pendinginnya juga berjalan dengan sangat baik average 45 fps sudah dapat 1300 frame ya di graphic test 1 closing di 1300 lanjut ke graphic test 2 grafis TDP nya disini bisa kita lihat maksimal di 78 buat aja guys jadi bener-bener iridaya ya untuk arsitektur touring ini iridaya bahkan sampe RTX 2060 itu sebenernya masih arsitektur touring dan bisa dikatakan iridaya sih apalagi kalo yang gen 4 ya bisa express gen 4 itu memang super duper iridaya oke suhu tertinggi 68 derajat celsius untuk graphic test 2 lanjut ke basic test disini menggunakan processor jadi kartu grafis akan cenderung idl ya idlnya biasanya di 10% sampai 20% performance dan semua akan di boost menggunakan processor 10% 20% 22 sudah turun ke 53 kipas juga masih muter di 70an RPM 70% RPM ya mantap idl kipasnya tadi kita kita lihat itu di sebenarnya 0 ya tapi saat langsam itu di 72% RPM sedangkan full loadnya di 78% RPM jadi ada cap 0 lebih 6% RPM untuk performa kipasnya adalah mengakomodir proses pendinginannya guys mantap just oke test terakhir disini dapet stat di 17 fps untuk combine test ya 18 sempat naik 18 gddr6 tuh bisa 19 ya 19 atau 20 kalo tanpa recording mungkin bisa di 20 ke atas 19 nih 19 fps tanpa recording tidak kita pakai untuk recording hanya BN5 kaltsnya bisa di 20 bahkan 20 lebih ya oke untuk testnya kurang lebih sampai disini kita lihat resultnya guys please wait loading result mantap ya performanya kencang nih guys wih mantap skornya good guys di 9032 kita coba komparasi resultnya secara online ya kita tunggu kita tunggu valid result valid result ya ini ijo disini 36% better than 36% of all result mantap average nya di 63 derajat celsius kencang guys mantap juga stabil di 1500-1800 sekian MHz ya jadi tetap seperti yang pernah aku sampaikan sebelumnya bahwa arsitektur touring itu irdaya idolnya 33-35 Watt aja full loadnya bisa tembus di 75-81 Watt ya sesuai yang berada di test power GPU Z kemudian dia memiliki clock speed yang stabil juga saat menjalankan editing ataupun gaming dan memiliki performa yang kencang guys jadi ini the next 1050Ti di 2023 ini guys dan garansinya tentunya masih panjang sampai 2024 kondisi lengkap first hand user notanya juga masih ada jadi teman-teman yang butuh kartu grafis murah-murah bisa mampir kelapa kuliberi ya setelah nonton video ini ataupun lihat notif di sosial medianya oke terima kasih atas antensinya guys kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya jangan lupa tinggalkan like untuk video ini dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati